Intro Sahabat YKB senang kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Wasiat Kekal Berupa renungan firman Tuhan yang menjadi pemandu di dalam kehidupan kita Saya Pendeta Pince Ferenan Markus, Pendeta Jemaat yang berbasis pelayanan di GKI Jalan Sutopo, Tangerang Renungan kita pada hari ini Kamis 22 Desember 2022 berjudul Unjuk Kasih Sayang Yang dilandaskan pada Kitab Wahyu Pasal 22 Ayat 6 dan 7 dan dilanjut Ayat 18 dan 20 Sebelum kita merenungkannya saya mengajak kita untuk kembali berdoa Mari kita berdoa Kami bersyukur kepadamu ya Bapak firmanmu kembali menyapa kami pada saat ini Untuk mengajak kami berjalan di dalam jalan Tuhan Jalan Kasih Sayang Sehingga dengan demikian maka hidup kami menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu Tolonglah di dalam permenungan firman ini ya Bapak Supaya kami semua terberkati olehnya Di dalam Kristus kami memohon Amin Ada pun yang menjadi pokok permenungan kita pada saat ini Diambil dari Kitab Wahyu Pasal 22 di Ayatnya yang ke-6 Dan saya akan membacakannya untuk kita Dengarkanlah firman Tuhan Lalu ia berkata kepada aku Perkataan-perkataan ini tepat dan benar Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi Telah mengutus malaikatnya Untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya Apa yang harus segera terjadi Sahabat YKB yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dalam Kitab Wahyu bisa didapati ada tiga gambar tentang Yesus Pertama Yesus digambarkan sebagai tokoh seperti manusia Yang penuh dengan kuasa Gambaran ini ada dalam pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ketiga Gambaran yang kedua Yesus digambarkan sebagai anak domba Yang disembelih Ini terlihat dalam pasal 4 sampai dengan pasalnya yang ke-11 Dan gambaran yang ketiga Yesus digambarkan sebagai panglima perang sorgawi Pada pasal 12 sampai dengan pasal 22 Sahabat, gambaran yang ketiga Dimana Yesus digambarkan sebagai panglima perang sorgawi Adalah sebuah gambaran yang sangat lazim Ditemukan dalam masyarakat kuno Allah menggunakan kekuatan Dan juga power untuk mengalahkan kejahatan Namun Kitab Wahyu berbeda Begitu sang anak domba tampil Maka ialah yang terus menjadi tokoh utama Melalui pembalikan seperti ini Kitab Wahyu ingin menekankan bahwa kejahatan dikalahkan bukan oleh panglima perang yang perkasa Melainkan oleh anak domba yang disembelih Kisah perang dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 8 misalnya Diakhiri dengan kisah kemenangan Sang anak domba Pada Wahyu pasal 12 di ayatnya yang ke-11 Sahabat, unjuk kekuatan dipatahkan oleh unjuk kasih sayang Itulah jalan yang telah didemonstrasikan oleh sang anak domba Dan jalan inilah yang digaris bawahi dalam bacaan kita Perkataan-perkataan ini tepat dan benar Demikian Wahyu 22 ayat 6 Dan tidak boleh ditambahi atau dikurangi Pasal 22, 18 sampai dengan 19 Jalan ini adalah sungai air kehidupan Yang jernih bagaikan kristal Dan mengalir keluar dari tahta alam dan tahta anak domba Wahyu 22 ayatnya yang pertama Sahabat, ketika umat menantikan datangnya singa dari Yehuda Yang gagah perkasa itu Ternyata yang pada akhirnya hadir di tengah-tengah kekuasaan Adalah sang anak domba yang tersebelih Demikian dalam Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-6 Anak domba itu memenangkan peperangan Bukan dengan cara menaklukkan musuhnya Melainkan dengan melakukan tindakan yang benar Yaitu unjuk kasih sayang Mari kita berdoa Allah Bapak di dalam sorga Kami bersyukur Engkau kembali dalam sapaan firman ini Mengingatkan kepada kami jalan kehidupan Khususnya ketika kami menghadapi Sikap, tindakan, perilaku Dari pihak lain yang tidak berkenang Yang menyakiti, yang merugikan Ampuni kalau selama ini kami mudah terpancing Untuk membalas Dengan kekuatan Dengan power Yang bertujuan untuk menghancurkan Firman Tuhan menyapa kami siang pada saat ini Bahwa kekuatan itu justru terletak Di dalam kasih sayang Maka mampukan kami ya Bapak Dalam menghadapi apapun Bukan unjuk kekuatan Tapi unjuk kasih sayang Dan kami percaya Di dalam kasih sayang Ada kemenangan dari Tuhan Amin Demikian sahabat renungan kita hari ini Jangan lupa untuk subscribe Like Dan bagikan Kepada banyak orang Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton